Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sekitar pukul 10 malam hari Selasa pekan kemarin Gerak-gerik pelaku sempat terekam kamera pengawas yang berada di lokasi Dari rekaman, seorang pelaku mendekati motor korban Dan dalam hitungan detik, pelaku membawa pergi motor korban setelah memobol kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci T Diketahui, pelaku beraksi dua orang Dimana satu pelaku menunggu di atas motor dan pelaku lainnya mengambil motor target Pada pukul jam 10, pada saat transaksi pemilihan Memang tokonya sih, dia bilang kirai sebelahnya tetap Memang tokonya sebelah tetap Tapi masirnya di depan itu Nggak tahu juga sih kejadiannya bakal gitu kan Nah terus, udah pada saat transaksi Kejadiannya nggak lama gitu Sekitar 10 detik Paling lama 10 detik Dan pas mau balik, setelah transaksi yang telfon Memang sendara itu udah nggak ada Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 16 juta rupiah dan telah melaporkan ke polisi Jadi pertama-tama kan orang itu mau cek-cek HP, energi konfer nih Terus nggak lama kemudian, udah keluar mau pulang Tiba-tiba udah hilang motornya itu Motornya itu bit Pelakunya dua orang itu pakai motor NMAX Sudah kita cek sikit-sikit sih Kayak gitu nggak apa, nggak terkejar lagi pelakunya kan Dari keterangan karyawan toko Kawasan di jalan Inpres memang kerap terjadi curanmor Dengan menyasar motor yang diparkir tanpa menggunakan kunci tambahan Riko Krismon, Cakaplah, melaporkan